Hai semua Assalamualaikum ketemu lagi di channel youtube Dapur Mama Rizky nah teman-teman hari ini kita bakal membuat brownies kuku super moist lembut banget dan bener-bener nyoklat tanpa menggunakan mixer dan tanpa pengembang ini lembut dan enak sekali dan untuk resepnya disini kita menggunakan takaran gelas sangat cocok buat teman-teman pemunggla jadi jangan di skip ya tonton terus videonya sampai habis pertama di dalam wadah kita siapkan 4 putih telur rutuh lalu masukkan 1 gelas belimbing gula pasir nah ini dia gelas belimbing yang aku gunakan ini takarannya kurang lebih 12 sendok makan ya kita masukkan setengah sendok teh pasta vanila, boleh juga menggunakan vanili bubuk nah disini aku kocok atau aduk menggunakan balon whisk kita kocok sampai adonannya mengembang dan juga putih kental nah teman-teman untuk balon whisknya disini aku ganti menggunakan balon whisk yang berbahan dasar dari benang atau senar seperti ini ini kita kocok terus sampai adonannya mengembang ya nah sampai seperti ini adonannya sudah mengembang dan juga sudah mengental kemudian ini sudah selesai pinggir-pinggirnya kita rapikan menggunakan spatula nah selanjutnya kita masukkan bahan kering setengah gelas tepung terigu dan setengah gelas coklat bubuk nah sebelum kita masukkan ini kita ayak terlebih dahulu supaya adonannya jauh lebih halus kalau misalkan ada yang bergerindil atau menggumpel ini tinggal kita tekan menggunakan sendok dilumatkan seperti ini kemudian ini kita aduk-aduk kembali menggunakan spatula hingga adonannya tercampur dengan rata nah teman-teman untuk coklat bubuknya disini saya gunakan merek tulip ya selanjutnya kita masukkan setengah gelas minyak sayur dan setengah gelasnya lagi ini susu kental manis rasa vanila kita tuangkan semuanya ke dalam adonan kemudian kita aduk balik hingga adonannya rata dan pastikan tidak ada endapan di bawah ya selanjutnya ini yang terakhir dan opsional banget jadi teman-teman boleh pakai atau enggak disini aku tambahkan setengah sendoknya pasta coklat dan kita aduk lagi hingga semua bahan tercampur dengan rata nah selanjutnya kita siapkan loyang olesi bagian bawah menggunakan mentega ataupun margarin jadi jangan sampai pinggir ya cukup bagian bawah setelah itu kita alasi dengan kertas roti atau baking paper olesi lagi bagian atas tipis-tipis dengan mentega ataupun margarin nah kalau udah kemudian kita tuangkan adonan kue ke dalam loyang setelah itu kita hentak-ketakan loyang beberapa kali nah dan ini sudah siap untuk kita kukus pastikan kalau kukusannya sudah kamu panaskan terlebih dahulu sampai mendidih ya disini aku pakai kelakat kemudian kalau sudah panas kita simpan atau taruh loyang di atasnya disini kita akan kukus kurang lebih selama 40 menit menggunakan api sedang cenderung kecil kalau kalian menggunakan kukusan biasa jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain serbet yang bersih ya nah ini dia setelah 40 menit kuenya sudah matang jangan lupa tes kematangan dengan cara ditusuk kalau tidak ada yang menempel ini tandanya sudah matang kemudian kita angkat keluarkan dari kukusan dan biarkan sampai dingin nah teman-teman nah teman-teman ini dia hasilnya yang sudah dingin lalu kita belah atau potong menjadi dua bagian sisi yang satu kita tambahkan dengan lelehan di sisi atau coklat batang untuk coklat batangnya disini aku gunakan merk sania ya nah kalau sudah kita timpa dengan sisi kue yang lain nah seperti ini hasilnya sedikit dipadatkan supaya menempel sempurna dan yang terakhir ini topinya disini saya gunakan juga lelehan di sisi seperti ini ini bebas banget ya terserah tergantung selera untuk toppingnya dan yang terakhir biar makin nyoklat dan makin enak kita tambahkan dengan taburan coklat chips coklat sebagai hiasan kita tambahkan buah ceri di atasnya dan ini dia brownie super moist super enak banget dan benar-benar nyoklat sudah jadi siap untuk dihidangkan cara pembuatannya mudah cocok buat teman-teman pemula yang gak punya mixer ini cuma dikukus aja hasilnya tuh nyoklat dan enak banget disini kita tanpa menggunakan mixer dan tanpa menggunakan pengembang dan yang paling penting disini juga kita takarannya menggunakan gelas ya jadi jauh lebih mudah buat teman-teman yang gak punya timbangan nah itu dia resep kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like dan juga subscribe terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati